Hai semua kembali lagi di channel Masak Ami Kitchen Kali ini Ami mau berbagi cara membuat kolak pisang yang enak dan legit banget Yang ingin tahu resep dan cara membuatnya simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah ini bahan-bahannya bisa di screenshot atau dilihat di kolam deskripsi Baiklah kita langsung aja ke cara membuatnya Pertama kita kupas dulu kulit pisangnya Kemudian kita potong-potong Nah ini aku potongnya serong kayak gini ya Kalau pisangnya udah kita potong-potong Kita pindahkan ke wadah yang udah kita sediakan Jangan lupa ujungnya kita buang ya Nah kayak gini Kemudian kita potong-potong lagi Pokoknya lakukan cara yang sama sampai pisangnya habis ya Nah ini semuanya udah beres kita potong-potong Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan panci kecil Kemudian masukkan air Lalu kita nyalakan kompornya Dan ini kita masak sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Kita masukkan gula merah Gula pasir Masukkan juga garam dan daun pandan Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut Dan airnya mendidih kembali Nah ini airnya udah mendidih kembali Dan gulanya udah benar-benar larut Kemudian ini kita angkat Jangan lupa matikan kompor Selanjutnya siapkan panci yang lebih besar Kemudian kita masukkan larutan gula tadi Sambil kita saring Biar ampasnya gak kebawah Dan ini dimasak sampai airnya mendidih kembali Setelah airnya mendidih Kita masukkan pisangnya Dan kita aduk dulu Biar pisangnya tidak menempel satu sama lain Kita tutup pancinya Dan kita masak selama 10 menit Sampai pisangnya agak mateng Sambil menunggu kolak pisangnya Untuk pisangnya mateng Kita bikin dulu cairan pengentalnya Ini dari tepung maizena Dan tambahkan sedikit air Kemudian kita aduk-aduk Sampai semuanya larut dan tercampur rata Nah kayak gini Lalu ini kita sisihkan dulu Nah ini udah 10 menit Kita buka tutup pancinya Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Nah ini pisangnya udah agak mateng ya Lalu tambahkan santan instan Disini aku pakai santan kara yang ukuran 65 ml Masukkan juga cairan pengental tadi Masukkan juga cairan pengental tadi Kemudian kita aduk-aduk Biar santannya gak pecah Dan biar tercampur rata semuanya Dan ini dimasak kurang lebih sekitar 10 menit Sambil kita aduk-aduk terus Sampai pisangnya benar-benar mateng Nah ini udah mateng Telah siap kita angkat dan kita sajikan Nah ini dia Kolak pisangnya udah jadi Resep yang tadi itu Jadi 2 mangkok ukuran seperti ini Ini ukuran 20 cm Oke kita cobain Wow ini kuahnya benar-benar kental banget Dan ini pisangnya juga benar-benar padat ya Karena ini aku pakai pisang kepok Nah kita cobain ya Bismillah Ini benar-benar enak banget Kuahnya manis Selegit pisangnya juga benar-benar padat Pokoknya mantep banget Selamat mencoba di rumah ya Ya Jawabnya nah